Sebenarnya proses yang masuk ke buku ini secara berlis dilakukan PHA-nya. Kalau menurut ke sini, apakah itu menurut kejadian atau tidak? Sebenarnya proses yang masuk ke buku ini secara berlis dilakukan PHA-nya. Dan kami percaya kami semua sama aku, dan lagi-lagi hari ini kembali penyakit PHA-nya itu yang mendapatkan update terbaru sendiri. Bang, kabarnya Mbak Fena kan mau nyalek ini. Banyak yang menduga ini kasus ini tuh jadi batu loncatan dia untuk nyalek, Bang. Gimana faktanya sih disitu punya bang? Jadi, kalau soal itu kami tidak tahu. Dan kami berharap tidak nunggu, tidak nunggu, tidak nunggu, tidak nunggu, tidak nunggu, tapi kami juga berharap karena kami bisa pulang kembali. Berarti keluarga Fera-nya juga tidak tahu-menanggung soal-kala gitu ya, soal pencarian. Kalau belum settingan, Bang. Kalau belum settingan. Ada nggak sih settingan yang begini, atau Bang Mbak Fena tuh lagi mengorbankan sesuatu untuk seseorang yang dicintainya, mungkin seperti apa? Harusnya sih tidak ya, karena konyol kalau sampai ini. Mungkin. Mungkin ada statement terakhir dari Mas Ferry setelah di dalam gitu, ada statement apa gitu, tentang curhatannya mungkin di dalam. Iya, harapan beliau sama dari harapan keluarga. Semoga bisa selesai dengan baik dan cepat. Jadi mungkin mohon doanya, supaya persoalan ini bisa selesai dengan baik. Berarti kalau tangkapan drama dan settingan, tangkapannya kembang? Saya rasa kami rasanya itu tidak ada. Ini oleh bang kalau sampai terjadi? Iya, dari saya rasa kami kembang. Mungkin ada curhatan Mas Ferry bagaimana beradaptasi di dalam keadaan? Enggak sih, kita lebih fokus kepada proses itu yang sederhana. Soalnya kan terlihat Mas Ferry sebelum beredar video bahwa Mas Ferry sebelum di dalam penahanan itu, dia kuat, dia tahu akan di dalam penahanan gitu. Jadi sebenarnya tujuan video itu untuk menunjukkan bahwa dia akan gentle atau sayang sama Fena atau gimana sih bang sebenarnya? Semuanya ya, yang pasti di satu sisi juga dia sangat menghargai. Terus di dalam keadaan itu, dia juga di sisi lain juga mau memikirkan bahwa dia tidak bersama. Kalau ditanya sayang sama Mbak Fena, itu enggak perlu dijawab lagi karena memang dia sangat sayang. Boleh dilihat dari blog-blog mereka gitu kan. Tapi apadah ya kalau memang proses seseorang ini menentukan bahwa Mbak Fena ini berpisah, dia terhargai dalam hal itu, hanya lagi-lagi kami harap ini. Oke Mbak, ini kan komunikasi kebatas ya, dalam arti sulit nanti, hubungan dengan keluarga dari sebelah kan. Kita memindahkan media apa yang ini bisa memindahkan media? Ya, semoga pihak-pihak yang terkait bisa lebih bersama lagi dalam persoalan ini. Biar bagaimanapun, informasi dari beberapa pihak itu sangat menentukan situasi dan kejadian yang sebenarnya. Kurang bijak rasanya kalau hanya mendengar dari situasi sisi lainnya. Ada enggak rencana mereka yang abang dan ketau yang nyaris akan gagal, mungkin umroh bersama, tapi ini akan gagal, atau mungkin nanti nyaleknya akan gagal, atau ada rencana-rencana mereka ke depan yang akan gagal kalau ini sampai berlanjut? Terus terang kami enggak berpikir sejauh itu, lagi-lagi kami hanya fokus bagaimana persoalannya. Kalau boleh, mohon buahnya, semoga lagi-lagi kebenaran akan menemukan juga. Tapi enggak ada rencana mereka ke depan dengan aku gitu, Bang? Kami hanya mengupdate dari vlog-vok mereka saja. Karena juga kesempatan mereka juga. Luar biasa, kami sendiri juga boleh kesempatan sendiri. Ya, pada saat dia vlog-vok mereka happy, ya kami juga senang. Oke, terakhir, Bang. Nah, jikalau pihak Vena membuka peluang kepada keluarga Venerawan untuk komunikasi, atau bahkan bertemu, apa yang mau disampaikan, Bang? Ya, biar bagaimanapun itu, lagi-lagi menimbangkan beberapa hak, tentu pada saat gua keluarginya bertemu, bisa mencari informasi terbaik. Dan, saya harap persoalannya, maaf, jangan berbosan, saya selalu mau mengatakan, kita selesai dengan baik dan semangat. Oke, tapi enggak sampai cerai, Bang. Ngarep sih enggak sampai cerai, ya? Nah, kalau soal itu pribadi, ya. Nah, jadi gua nge-reka pribadi lagi, karena enggak punya harapan yang disitu. Ya, itu kan, gitu. Ya, kami paham, ya semua orang tahu peristiwanya dengan baik. Kami sendiri, keluarga, yang memang mendengar langsung pengakuan dari BRI, bahwa saat itu memang terjadi kelebatan rumah terdekat, dan emas tertinggi-tinggi pada saat itu tinggi. Yang pasti, beliau hanya mengatakan, tidak ada pemutuhan, tidak ada kandil. Ya, kami percaya itu, gitu. Jadi, artinya, keluarga tetap berharap, semoga persoalannya, bukan cerai-terai. Ya, tapi sejauh ini ada masih, mungkin dari keliling, kelingkungan, gitu. Mencunggu, akan menghujat keluarga Abang. Dan, ya, mungkin. Setelah kami memberikan penjelasan-penjelasan yang memang begitu adanya, saya rasa semua yang tadinya berpikir terlalu jauh dan menyimpang, mungkin artinya bisa menergi. Kalau sebelumnya mungkin ada ujatan yang parah sampai kalau ketemu mungkin nyinyir atau gimana sih, Bang, yang dilesain yang terparah, mungkin. Tidak sih, hanya kan juga, untuk pertanyaan masyarakat itu kan selalu, itu benar, KDRT, bukan? Ya, ya. Nah, kami hanya menceritakan apa yang kami dapat dari BRI. Bahwa memang tidak terjadi kekerasan, bahwa itu adalah hanya perdebatan rumah tangga, ada pun kejadiannya sampai hari ini, juga kita semua keluarga bingung. Ya, semoga persoalannya sudah selesai, Bang. Ada yang suka ngeliatnya sinis, gak sih, Bang, mungkin kalau berlaku KDRT kan mungkin orang kelihatannya tuh, ah, orang kebaik, gitu. Atau yang dihusuhi, gitu. Ada nggak setengah-setengah sinis, gitu, dari orang? Ya, masalahnya kan persoalan ini juga masih jalan, artinya ini kan baru tahap jugaan. Dan memang, di media manapun juga, saya belum pernah lihat setiap temen Mbak Prena menyatakan dirinya dikukul, atau dikukul, atau dikukul, atau dikukul, rasa fisik, gitu ya. Jadi, diriakan sebenarnya sinkron dengan diri, bukan hanya AVE, makanya, ya kalau itu saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut, tapi benar-benar kagak ini bisa selesai dengan baik. Oke, Bang. Bang, ini kabar sempang siur, kan berita semakin sempang siur di luar sana, karena itu lah, salah satu imbas dari statement-statement Mbak Prena, gitu. Melihat Mbak Prena yang sekarang komposit banget, itu seperti apa sih, Bang? Ya, kalau kegiatan Mbak Prena sendiri, kami tidak membuat komentar, karena saya rasa itu sakitnya. Kami di sini keluarga, kami ingin mencoba menjelaskan apa yang kami tahu berdasarkan cerita dari API, dan kami berharap keluarga menginginkan bahwa persoalan ini jangan lebar kemana-mana, fokus kepada itu persoalan di mana, kejadian di pendiri di kamar itu seperti apa, dan kalau memang sudah terbukti, kakak-kakak dilakukan buka di kadi atasnya, ya mohon ini segera berakhir. Bang, tapi kalau melihat Mbak Prena yang muncul, warna wiri dengan anak-anak di TV, menceritakan ini tentang maskeri, keluarga sebenarnya merasa terganggu nggak sih? Maksudnya jangan di publik deh, gitu. Kita selesai nunggu deh, keluarga, ini jadi konsumsi publik ya, jadi warna wiri, ajang cari uang juga, mungkin seperti apa nih, Bang? Ya itu tadi saya katakan, satu sisi tentang mereka, dan kalau memang menurut mereka ide yang terbaik buat mereka, ya agak juga nggak bisa berkomentar apa-apa juga tadi. Entah kami juga nggak tahu apa targetnya, tapi buat kami, lagi-lagi, kalau misalkan-lagi bisa sesuai dengan baik. Ya apalagi pernyataan. Apa? Pasti terganggu, apalagi kan kakak kami sebagai pihak yang disebutkan, terlebih, tadi yang Mbak katakan, ini sudah melebar kemana-mana. Jadi, sesuatu yang sangat kami tidak inginkan sebenarnya. Makanya keluarga hanya berharap mengikuti prosedur yang ada, ini bisa selesai dengan baik. Oke, sama kak Elma Tiana kan sudah sangat dikenal sebagai staff di kafe ini sendiri. Ya. Dilihat saat ini, kak Elma sudah semuanya dari gerbong, sekarang nanti tidak berhubung lagi, sampai seperti apa itu? Kak Elma sampai hari ini masih menjadi sahabat yang baik, masih berkomunikasi juga kepada kami secara baik, dan buat kami, kami salut dengan kak Elma, betapa dia bisa melihat dari sisi yang kak Elma sendiri tahu persis apa itu orang seperti apa. Jadi, ya hari saya pasti kami keluarga tentu respek kepada kak Elma. Oke Pak, pemeriksaan yang terbaru hari ini hanya untuk memastikan saja hasil DNA sesuai dengan kak Elma. Ya, kalau itu kami belum mengupdate beritanya, bahkan pemeriksaan tambahan. Karena kami pun juga kami belum update juga. Sejauh ini pihak lalu sudah melihat atau sudah diperkenalkan kesempatan untuk mengatasi efisifnya? Belum. Pengenalasan? Ya, mungkin itu mereka tidak mempabrisnya. Karena kami, ya kami juga tidak apa juga. Hanya kami berharap peristiwa yang terjadi itu sebenar-benarnya bisa terluka sesuai apa adanya, dan semoga dan kami sangat berharap apa yang dikatakan kakak kami itu adalah hal yang sebenar-benarnya. Sehingga ini bisa selesai. Tapi dengan tidak di-publishnya surat riset, keluarga masih dilugikan meskipun, karena kalau sudah terpojokin seperti ini dengan pemeriksaan tangan sebelah pihak luar, dan terjadinya ada kekerasan yang menyatakan. Justru karena kami merasa sampai hari ini berita ini hanya sebelah pihak, kami keluarga serahkan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi menurut pengakuan KPI. Nah, salah satu yang menarik? Dari KVN sendiri, keluarga kak Ferry, seolah-olah mengancam pada keluarga kak Ferry, dan dia juga pengan tegas saat di saldo di station memataukan. Saya ingat apa teman-teman? Bagaimana menurut pengakuan? Kami yang pasti tidak mungkin melakukan hal itu, bahkan dari awal sendiri, kami adalah pihak yang ingin bagaimana persoalannya bisa selesai dengan baik. Tentu tidak masuk akal kalau kami juga ditulis. Nah, nanti hari Kamis sendiri, bukan ada BAP ini. Keluarga ada waktu untuk ditemukan langsung menganggung si HAP ini. Keluarga dari bangkiri sendiri juga akan menghadir. Seperti itu BAP yang terpisah ya, karena yang kami tahu jadwal BAP tambahan kakak kami itu hari ini. Ya mungkin hari Kamis itu adalah jadwal tambahan. Tapi pengen nggak sih ketemu langsung itu sama keluarga KFNA sendiri dong? Sebetulnya apa pengennya nih? Pastinya ya. Hanya kan dua keluarga ini sebenarnya kan orang yang nggak pernah tahu persis mesiuanya seperti apa. Satu sisi kami dapat informasi dari HAPI, di sisi lain keluarga KFNA kan juga mendapatkan informasi dari KFNA sendiri. Nah, sehingga kalaupun harus bertemu, kami pun berharap ini bisa selesai dengan baik. Tapi, ya lagi-lagi, mungkin ini kan pemeriksaan masih berlanjut, kita ikuti saja. Kami ini berharap semoga apa yang kakak kami ceritakan dengan adanya, sehingga prosesnya pun akan membuat kakak kami bisa kembali lagi. Jika kesempatan itu ada apa, saya ingin diutarakan dari KFNA.